dengan menggunakan salah satu indikator yang sesuai larutan C3COONA 0,2 molar dengan keasikian akan cocok menggunakan indikator para nomor nah langkah pertama untuk menentukan indikator apa yang dipakai adalah kita bisa memperkirakan dulu kira-kira pH larutan ini ada di rentang berapa caranya adalah kita hitung secara teoritis bahwa larutan yang kita ingin tentukan ini termasuknya kembali lagi apakah dia buffer atau dia adalah hidrolisis ternyata yang disini garam maka kita hitung dulu pH-nya dari pH garam tersebut dengan menggunakan rumus hidrolisis rumus hidrolisis adalah sebagai berikut dengan kita sudah tahu bahwa cara menentukan OH-min dan H+, melihat dari garamnya garam asam atau garam basah untuk mengetahuinya, lihat katin-anian yang membentuknya kalau yang kuatnya basah maka sifatnya basah kalau yang kuatnya asam maka sifatnya asam namun secara penjelasan ilmiahnya kenapa dia basah? karena ion yang lemah akan melisis molekul air dan menyisakan molekul-molekul yang tidak diikat oleh yang lemah dalam hal ini C3COO adalah ion dari asam lemah sehingga dia akan melisis air, mengambil H+, dan menyisakan OH-min karena menyisakan OH-min maka larutan akan dominan dikuasai oleh OH-min dan bersifat basah yaitu alasan ilmiahnya karena yang lemahnya asam berarti disini KA kalau yang lemahnya basah disini KB KAW-nya nilainya selalu sama, 1 x 10 min 14 KA-nya sekian, sudah diketahui dan valensi hati-hati lihat yang lemahnya kalau lemahnya 1 adalah valensi yang 1 kalau lemahnya nanti dalam kurung 2 seperti ini berarti valensinya 2 lah, kita masukkan MG-nya molaritasnya adalah 0,1 kita hitung OH-min-nya setelah dapat hasilnya ternyata 5 min log 0,5 ya, kisarannya berarti kalau dibawa ke PH 9 plus log 0,5 kisarannya berarti PH-nya di range 9-an nah 9-an itu ada di indikator yang mana ada indikator yang 4 maka jawabannya adalah Venoftalein ada di nomor 4 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati